assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel aila komputer Oke di video ini saya akan unboxing head printer Epson ya dan saya akan mencoba semoga saja headnya normal ya karena saya belinya yang normal ini saya kasih lihat dulu ini pengirimnya mana ya Oh ini dia pengirimnya air print ya dari Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Oke tempatnya bagus temen-temen ya seperti ini ini dia headnya ya semoga saja hasil tasperinnya fokus saya taruh di sini dulu ya temen-temen ya terusin aja harus ini saya sudah-sudah menyiapkan printer yang sudah terbuka seperti ini biar mudah tesnya ya tapi sebelumnya saya pastikan dulu kalau print yang saya gunakan ini adalah printer normal ya hanya saja headnya yang hasil cetaknya itu enggak bagus ya jadi saya mau tes screen dulu di sini ini saya saya taruh sini dulu saya nyalakan dulu printernya ini buat pembuktian kalau headnya tidak normal ya karena saya membelinya di online ya melalui e-commerce yaitu Bukalapak ke saya akan melakukan tes printer lebih bernilasnya banyak2 yaDon美國 dan kita lihat tempat tersepah terbaik saya akan melacak pembuktiannya di dalam atas saya akan melihat itu saya lihat ini saya akan melihat itu saya akan melihatnya saya akan melihatnya Oke, saya mohon maaf sebelumnya kalau videonya terlalu panjang karena memang ini video untuk bukti pengecekan print absen ya atau head absen maksud saya oke ya ini ya, ada hasilnya cuma hasilnya jelek teman teman seperti ini, untuk warnanya juga nggak jelas ya ini saya kembalikan, ah nggak, taruh sini aja ini masih ada kertas lagi, ini saya matikan selanjutnya langsung penggantian head oke, lepas dulu tombol powernya, ah tombol kabel powernya saya lepas ini ya, sudah saya lepas sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketasnya disiapkan selamat menikmati 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 cairan secara selamat menikmati 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 oke udah nggak gelip ya sekarang coba test print lagi oke masih kosong sepertinya ya ternyata masih kosong nggak ada hasilnya sama sekali ini temen-temen ya kosong kosong-kosong itu padahal ini udah ditunggu sama usernya usernya udah tanya terus Mas kapan jadi printernya ternyata saya beli headnya dan kondisinya seperti ini jadi saya akan komplain kan ke Bukalapaknya ya maksudnya via admin ya biar ditanggap bersama adminnya dan biar diteruskan ke penjualnya Oke mungkin videonya ini cukup sekian ya cukup buktinya ya bukti bahwa barang ini nggak normal ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax